Pasal putusan pertama konstitusi mengenai Ketapil Pres 2019 yang menolak gugatan paslon 2 sempat menguat 40 poin. Sementara itu PT. Bisa Efek Indonesia menyebut putusan MK juga berdampak pada sambutan positif para investor. Sejak putusan MK, investor merespon positif hasilnya, bahkan respon juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Rupiah sempat menguatkan Rp11.101 per dolar Amerika, 60 poin sejak pembukaan perdagangan pagi tadi. Trend positif juga dikonfirmasi oleh PT. Bursa Efek Indonesia yang merespon positif terkait dengan putusan Kama Konstitusi. Pasal bergairah setelah mendapat kepastian mengenai siapa yang akan memimpin Republik ini. Market menyambut dengan cukup baik. Rasa sih, kalau historisnya, hasil pemilu itu diterima dengan optimisme. Karena kita selalu lihat ada election euphoria setiap pemerintahan baru. Namun demikian para pelaku pasal modal masih mencermati ekonomi makro dalam negeri. Pasalnya ekonomi makro ini mampu memberi dampak yang cukup signifikan ke depannya untuk pemerintahan yang baru nanti. Jakarta, Gilang Pertia, Ainyus melaporkan.